Di awal film, sekumpulan remaja edan sedang berpesta di tengah hutan dengan mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Kemudian setelah pesta berakhir, kita akan dikenalkan pada dua gadis cantik bernama Kathy dan juga bernama Sloan. Kathy adalah seorang gadis polos dan sedikit pemalu, sementara Sloan adalah gadis yang punya karakter supel, periang, centil, dan kebalikannya dari si Kathy ini. Kedua gadis ini punya mimpi pergi traveling ke New York City, namun mereka harus menunda mimpinya karena gak punya cukup uang buat nongkos pergi ke sana. Ditambah biaya belanja di sana juga pastinya bakal menguras sisi dompet. Karena hal itulah, mereka pun lalu memutuskan untuk bekerja megang dulu di pertanian organik dan minta dibimbing oleh paman mereka bernama Jason yang merupakan mantan anggota API. Pada keesokan harinya, Jason kemudian membawa keduanya untuk ke rumahnya beristirahat dahulu. Dan pada pagi harinya, Jason kemudian mengantarkan mereka ke terminal bus untuk pergi ke pertanian organik yang dituju. Sebelum itu, Jason lalu memberikan kode kata rahasia sebagai bentuk komunikasi antara mereka untuk berjaga-jaga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah Jason pergi, Sloan dan Kathy kemudian mampir dahulu ke sebuah kedai kopi untuk menumpang ke kamar mandi, karena si Sloan ini udah kebelet pengen ee-e. Kemudian, ada dua orang pria tampan bernama Jed dan Lucas menghampiri mereka dan mengajak mereka ngobrol-ngobrol. Di sini, Kathy dan Sloan memperkenalkan diri dengan nama Samaran di mana mereka berkata bahwa mereka mau pergi ke pertanian organik untuk bekerja magang di sana. Mendengar hal itu, Jed dan Lucas pun mengakui bahwa secara keperangan, mereka juga merupakan pengelola di pertanian organik yang mereka tuju. Sehingga dengan tutur kata manisnya, mereka pun menawarkan tumpangan untuk pergi bersama-sama. Awalnya, gadis-gadis ini menolak, namun karena Sloan udah terlanjur kepincut dengan bebengung si jadini yang tampan, akhirnya mereka pun memutuskan untuk ikut terlebih karena mereka juga bersikap sangat baik. Setelah itu, kedua pemuda tersebut kemudian membawa mereka untuk sejendak beristirahat. Mereka kemudian disambut hangat oleh ema dari kedua pemuda itu dan mereka pun dijamu oleh makanan-makanan yang lezat. Namun tiba-tiba, Sloan yang udah biasa pake narkoboy menyadari kalau mereka ini sedang dibius. Kesokan harinya, Katie dan Sloan kemudian tersadar sudah berada di tengah hutan dalam keadaan terikat dan hanya memakai pakaian segitu. Dan masing-masing dari mereka ditempatkan dalam box atau kontener terpisah. Tak lama kemudian, Jade kemudian datang dengan membawa sebuah bedel sambil mengejek mereka. Si Jade juga kemudian malah menyuruh keduanya untuk membersihkan diri dan menikmati fasilitas yang udah disediakan disana. Kemudian setelah itu, datanglah seorang pria yang cukup terlihat kucal bernama Boris. Di sini, Boris memegang ponsel meli Katie dan kemudian menginterogasinya. Ia juga meminta kode rahasia untuk membalas pesan Jason agar pamannya tidak curiga kalau mereka diculik. Akan tetapi, si Boris gak sadar kalau kode itu harus diganti setiap harinya. Kemudian, Katie dan Selawani minta untuk mandi di depan pria. pria Chad Bull itu dan tak lama kemudian, tiba-tiba muncullah seorang sirip gendut bernama Edrus yang seolah-olah akan menyelamatkan mereka. Beberapa waktu kemudian, datanglah seorang pria bertopeng babi dan bertato salib yang juga mau ikut-ikutan berpartisipasi. Lagi-lagi, Selawani lah yang menjadi pilihan karena perasnya yang cantik dan bodinya yang cukup menarik. si babi dengan merutanya menyiksa Selawani hingga Selawani jadi depresi dan tak bisa berkata-kata. Di sisi lain, Jason khawatir dengan keadaan kedua gadisnya di mana ia menyadari bahwa mereka membalas besan dengan kode yang salah. Lantas, ia pun pergi untuk menyelidikinya karena merasa ada yang gak beres. Hingga akhirnya, ia melapor ke polisi setempat dan sangat kebetulan, polisi yang menangani kasus itu adalah si Edrus. Di sini, ia bersikap biasa aja dan menyuruh Jason untuk tetap santui. Namun, karena merasa khawatir, Jason kemudian memutuskan untuk menyelidikinya sendiri dan dengan pengalaman yang sudah ia miliki, ia dengan segera menuju kopi shop tempat terakhir di mana ia mengantarkan Kathy dan juga Sloan. Jason kemudian mendapatkan informasi penting dari pelayan toko di mana Kathy dan Sloan saat itu pergi bersama dua pemuda dengan menaiki mobil pick-up biru. Scene kemudian meralih ke tengah hutan di mana kabar hilangnya Kathy dan Sloan sudah sampai ke telinga para panitia Open Theo. Mereka akhirnya berencana untuk membunuh gadis Sergei itu demi menghilangkan jejak. Di keesokan harinya, dikala Kathy dan Sloan sedang meratapi kesedihannya, datanglah si pria gonrong yang kemarin fungsi memperkausi Sloan di mana ia ditugaskan untuk menjaga mereka sementara waktu sebelum Serif datang. Menyadari bahwa mereka akan dieksekusi, secara sepontan, Kathy kemudian memiliki ide cemerlang di mana ia menggoda pria itu dengan mengiming-imingi kenikmatan yang hakiki padanya. Dan saat si gonrong itu mulai lengah, Kathy pun dengan sekuat tenaga menggigit si gonrong sampai tewas di tempat. Akhirnya, mereka dapat melarikan diri dan saat si serif datang ke sana, ia kaget karena penjaganya sudah tewas, serta ia dibuat kesal juga karena mobilnya dicolong sama kedua gadis barbar itu. Dengan tekadi yang kuat, mereka akhirnya sepakat untuk balas dendam dengan membantai semua laki-laki catbul di kota itu. Kemudian, mereka dengan bersemangat pergi ke toko perabotan untuk menjalankan aksi keberutalan mereka. Berbekali informasi dari penjaga toko, ia pun akhirnya dapat mengetahui tempat tinggalnya si Boris. Boris yang baru sejak pulang, tiba-tiba dikejutkan dengan serangan bola paku yang mengenai mata serta pipinya. Ia pun kemudian berhasil dilumpuhkan oleh kedua gadis barbar itu dan diikat di atas meja makan. Boris pun disini mencoba untuk menyuap mereka dengan semua uangnya agar mereka mengempuni nyawanya. Akhirnya, mereka berhasil mendapatkan uang 100 ribu dolar miliknya si Boris. Sebelum pergi, mereka meminta terlebih dahulu informasi tentang siapa pria bertopeng babi yang memperkawas loan secara brutal. Namun, karena Boris tidak mau memberitahunya, akhirnya, mereka pun menyiksa si Boris dan meninggalkannya sampai mati secara perlahan. Selang beberapa saat, datanglah Jason ke rumah si Boris dan untung saja gak berpapasan sama si Katie dan juga Sloan. Betapa terkejutnya Jason saat melihat Boris yang sudah tewas mengenaskan. Kemudian selanjutnya, Katie dan Sloan pergi mencari target berikutnya, yaitu si pria bertopeng babi. Ternyata, pria babi itu merupakan seorang pastor di sebuah gereja. si pria yang awalnya tampak tak gentar dan santu itu pun akhirnya dipukul pingsan oleh Katie dari belakang. Setelah berhasil melempukannya, siksaan berikutnya yang amat sangat sadis, dimana kedua gadis barbar itu ternyata menyeret tubuh si pria babi keliling desa hingga tak berbentu. Dan pada akhirnya, Katie dan Sloan kemudian membekar hidup-hidup si pria babi tanpa belas kasihan. Di sisi lain, Jason kembali menemui Serip Andrews untuk menanyakan kemonakannya itu. Akan tetapi, saat Jason menelpon Katie, bunyi ponsel Katie ternyata terdengar risakunya si Serip. Karena udah terlanjur ketahuan, si Serip akhirnya menyandara Jason dan kemudian menyiksanya. Sementara itu, si Serip kembali menyandara dua gadis cantik baru dan berniat untuk bermantap-mantap dengan mereka. Tanpa disadari, Katie dan Sloan sudah ada di rumah itu dan siap menyiksa si Serip secara brutal. Dengan rasa ketakutannya, lagi-lagi si Serip ini juga menawarkan sejumlah uang asalkan ia dilepaskan dan tidak dibunuh. Jelas saja, mereka pun menolaknya mentah-mentah. Di sini, Katie dan Sloan kemudian melakukan sebuah permainan sebelum ia membunuh si Serip. Mereka terlebih dahulu membuat mentah si Serip lemah. Sebelum akhirnya, Katie kemudian mengeksekusinya dengan menembaknya. Tidak, 5 pembunuh. Tidak terlalu beruntung kali ini. Tolong aku! Ini kita. Apa yang terjadi? Tidak. Tolong. Tidak. 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 Satu pembunuh terakhir. Anda melakukan yang terbaik. Kemudian, mereka meminta kedua gadisandra itu untuk membebaskan pamannya tanpa memberitahukan kejadian sebenarnya. Kemudian, setelah itu, Katie dan Sloan mendatang menuntaskan misi terakhir mereka yaitu dengan memburu para penculik yang tersisa. Mereka akhirnya berhasil membius ketiga korbannya yaitu Jed, Lucas, dan emaknya. Mereka pun kemudian mengumpulkan ketiganya di tempat yang sama dan sedangkan emaknya dipaksa menyaksikan pembunuhan yang sangat brutal pada anaknya itu. Lalu, mereka menyisakan si Lucas dan memberinya pilihan di mana di mana ia akan hidup jika mau membunuh ibunya sendiri. Tentu saja, si Lucas yang penyayang gak bisa melakukan hal itu dan tiba-tiba Lucas dibunuh tanpa belas kasihan. dan untuk yang terletak dan yang terakhir, dan untuk yang terakhir, Katie dan Sloan kemudian memberikan kejutan yang amat sangat sadis. terima kasih telah mencabatkan yang terakhir. Tentu saja, yang berada di topless kamarnya kepada mereka berdua asal mereka tidak jadi membunuhnya. Tentu saja, hal itu pun membuat mereka tertawa dan berjanji bahwa mereka tidak akan membunuhnya. Namun ternyata, mereka membohongi Sima itu sampai akhirnya secara bergantian mencabik-cabik tubuh Sima dengan menggunakan mesin pemotong rumput hingga tewas mengenaskan. Lalu, film pun ditutup dengan kebahagiaan kedua gadis itu yang akhirnya kini mereka sudah mempunyai uang sejumlah 200 ribu dolar untuk kegiatan trappling-nya. Tamat!